Kisah Sinaga Langit Jelit 16 Kim Lan lalu melipat dan menyimpan surat itu Sekarang mari kita cari Chiatwako Barangkali dia mengetahui sesuatu tentang Jahanam itu kata Kim Lan Benar juga, kata Aiyin Kenapa Chiatwako tidak memberitahu kita tentang kedatangan Jahanam itu mungkin dia tidak tahu Bukankah Jahanam itu datang masuk dan keluar melalui jendela? Mari kita tanya Chiatwako dua orang gadis itu setelah membereskan pakaian mereka Lalu bergegas keluar dan mengetuk daun pintu kamar Chiasong Karena dua orang gadis itu mengetuk pintu dengan gencar Chiasong terkejut dan ketika dia membuka pintu Dua orang gadis itu melihat wajah yang pucat dan rambut pemuda itu pun kusut Eh, Lan Moi dan Yien Moi, ada apakah? Tanyanya dengan kaget Chiatwako, apakah engkau melihat dia tanya Kim Lan yang matanya masih merah dan bengkap Seperti juga mata Aiyin karena keduanya terlalu banyak menangis Ah, maksudmu Soe Kien Leong? Hem, keparat itu tidak memegang janji Dia tidak jadi datang, bukan? Semalam aku sempat melihat dia, di mana? Di mana engkau melihat dia? Tua kotanya Aiyin Semalam aku mendengar suara di atas genteng Aku naik ke atas dan melihat sesosok bayangan di atas genteng, tepat di atas kamar kalian Akan tetapi begitu melihatku, dia menutup kembali genteng lalu pergi menghilang dalam gelap Dia tidak jadi berkunjung kepada kalian, bukan dua orang gadis itu saling pandang dan keduanya merasa yakin bahwa yang dilihat Chia Song itu pastilah Soe Tian Leong yang kemudian berhasil memasuki kamar mereka, menotok mereka sehingga mereka tidak berdaya lalu melakukan kekejian terkutuk terhadap mereka Eh, kenapa kalian, heran, kalian begini pucat dan, metu kalian itu? Kalian habis menangis? Apakah yang telah terjadi? Lan Moi dan Yien Moi melihat dua orang gadis itu tampak kebingungan dan seperti hendak menangis lagi Chia Song berkata, mari, kita masuk saja dan bicara di dalam, dua orang gadis yang juga khawatir kalau ada orang lain melihat keadaan mereka itu pun tidak membantah dan memasuki kamar Chia Song Mereka duduk di sekeliling meja dan kembali Chia Song bertanya Sebetulnya, apakah yang telah terjadi? Kalian tampak begitu pucat, bingung dan menangis Ada apakah dua orang gadis itu kini tidak dapat menahan lagi tangis mereka? Mereka miah nangis sesenggukan dan menahan agar tidak bersuara Kim Lan mengeluarkan lipatan kertas dan menyerahkannya kepada Chia Song tanpa berkata-kata Chia Song membaca tulisan di surat itu dan alisnya berkerut Jahanam busuk Berani dia menghina kalian dengan mengirimkan surat ini kepada kalian kata Chia Song dengan nada suara marah sekali Bukan hanya itu, tuaku, I YIN berkata sambil menangis Lebih celaka lagi, apa maksudmu, YIN boy? Apalah yang terjadi tanya Chia Song? Dia, dia memasuki kamar kami dari jendela, dan, dan dia telah memperkosa kami Chia Song melompat bangun Apa? Dan kalian tidak melawan bagaimana kami dapat melawan? Dia telah lebih dulu menotok kami sehingga kami tidak mampu melawan, tidak mampu berteriak, kata Kim Lan Dan surat ini tanya Chia Song Dia tinggalkan surat di atas meja, ditusuk dengan pisau ini, kata Kim Lan Mengeluarkan pisau runcing yang disimpannya Chia Song mengamati pisau itu Hem, kalian melihat dialilin dipadamkan, keadaan dalam kamar gelap, hanya remang-remang kami melihatnya, kata I YIN Bagaimana kalian dapat yakin bahwa dia adalah Sotian Leong desak Chia Song? Kami yakin dia itu Jahanam Sotian Leong Dia bahkan mengaku sendiri, kata Kim Lan gemas Mengaku? Bagaimana dia mengaku kejar Chia Song? Dia bebisik kalian ingin mengenal Sotian Leong Begitulah bisiknya lalu, dia tertawa Iblis Jahanam terkutuk itu Aku harus membunuhnya, kata pula Kim Lan penuh dendam Keparat busuk Betapa keji dan jahatnya dia Ah, kalau saja aku tahu dia begitu jahat Lalu, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Tanya Chia Song Kami akan laporkan penghinaan ini kepada Suhu dan Subo di Kun Lun Pai Penghinaan ini bukan hanya urusan pribadi Melainkan sudah menghina pula Kun Lun Pai Kata I YIN Benar sekali itu Aku juga akan melaporkan kejahatan Sotian Leong ini kepada Suhu di Siaulim Pai Bagaimanapun dia sudah diakui sebagai murid Siaulim Pai Maka berarti dia telah mencemarkan nama baik Siaulim Pai Jangan khawatir Kelak aku yang akan menjadi saksi tentang kejahatannya itu Lan Moi dan IIN Moi Kata Chia Song penuh semangat Terima kasih, Tiatwaku Dengan bukti surat ini Kesaksian kami berdua dibantu kesaksianmu Semua orang tentu percaya Jahanam busuk itu harus membayar kejahatannya Kata Kim Lan Kalau begitu, sekarang Tuka saling berpisah Lan Moi dan IIN Moi Aku akan pergi melaporkan kejahatan Sotian Leong ke Siaulim Pai Sedangkan kalian kembali ke Kun Lun Pai Untuk melaporkan kepada para guru kalian Kata Chia Song Dua orang gadis itu menerima baik usul ini Dan pada pagi hari itu juga Mereka saling berpisah Kim Lan dan IIN melakukan perjalanan ke Kun Lun Pai Mereka menanggung derita batin yang hebat Dan gairah hidup mereka hanya terdorong oleh keinginan Membalas dendam kepada Sotian Leong Chia Song memasuki kota Cheng Goan Yang merupakan kota besar kedua Setelah kota Raja Peking di sebelah utaranya Tanpa ragu-ragu dia memasuki halaman sebuah gedung besar yang berada di ujung barat kota Dua orang para jurid Kin keluar dari gardu penjagaan dan menghadangnya Chia Song tersenyum Mengeluarkan sebuah kartu merah dari saku bajunya dan memperlihatkan kepada mereka Dua orang para jurid itu memberi hormat dan mempersilahkan Chia Song masuk ke ruangan depan gedung besar itu Seorang para jurid lain menyambutnya dan setelah melihat kartu merah yang diperlihatkan Chia Song Para jurid itu lalu mengantarkan Chia Song memasuki sebuah ruangan tamu di sebelah kanan depan gedung itu Kemudian para jurid itu melaporkan ke dalam Chia Song memasuki ruangan tamu yang luas dan mewah sekali Dia memandang kagum kepada hiasan dinding berupa lukisan-lukisan dan tulisan bersajak Tak lama kemudian dua orang muncul dari pintu sebelah dalam Chia Song cepat memutar tubuh dan setelah berhadapan dengan mereka Dia cepat memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam dan merangkap kedua tangan di depan dada Kepada seorang di antara mereka yang mengenakan pakaian sebagai seorang bangsawan tinggi bangsa Kin Hamba mohon beribu ampun kalau berani datang menghadap tanpa paduka panggil sehingga mengganggu waktu paduka yang amat berharga Pangeran, laki-laki berpakaian bangsawan tinggi itu bertubuh tinggi kurus dan pakaiannya mewah Usianya sekitar 50 tahun, wajahnya tampan namun tampak licik dan cerdik pada pandang matu dan senyumnya yang khas Jenggotnya pandang dan kumisnya dicukur pendek Jari-jari tangannya berkuku panjang terpelihara Dia adalah Pangeran Hyukit Bong, kakak dari Kaisar Kerajaan Kin yang berkedudukan tinggi Karena sebagai kakak piri Kaisar yang terlahir dari ibu selir Dia diangkat menjadi Menteri Kebudayaan dan juga Penasihat Kaisar Gedung di kota Cenggoan merupakan rumah peristirahatannya dan seringkali Pangeran Hyukit Bong ini beristirahat di gedungnya itu Meninggalkan kota raja yang bising di mana dia sibuk dengan tugas-tugasnya Ada pun orang kedua yang muncul bersamanya berpakaian sebagai seorang Panglima Perang Usianya sekitar 45 tahun, bertubuh tinggi besar dan gagah, tampak bertubuh kuat Ah, Chia Shichu, orang gagah Chia, selamat datang Kami girang menerima kunjunganmu Silakan duduk, Shichu kata Pangeran Hyukit Bong dengan ramah Mereka bertiga lalu duduk mengelilingi sebuah meja besar Chia Shichu lebih dulu perkenalkan Ini adalah Panglima Kiatkon seperti yang pernah ku ceritakan kepadamu Dan Kiat Chia Yangkun, inilah Shichu Chia Song Orang kepercayaan yang menjadi utusan rahasia Perdana Menteri Chin Kui dari Kerajaan Song Selatan Pangeran itu memperkenalkan Chia Song cepat bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Panglima Tinggi Besar itu Terimalah hormat saya, Chia Yangkun Sudah lama saya mendengar dan mengagumi nama besar Chia Yangkun Jenderal Tinggi Besar itu tersenyum, senang melihat sikap Chia Song yang demikian ramah Haha, terima kasih, Chia Shichu Aku pun sudah banyak mendengar tentang jasamu Silakan duduk Chia Song duduk kembali Seorang pelayan masuk membawa minuman sehingga percakapan mereka terhenti Setelah pelayan pergi, Pangeran Hyukit Bong bertanya kepada Chia Song Chia Shichu, kabar apa yang kau bawa dari selatan? Kalau engkau datang berkunjung secara tiba-tiba begini, tentu engkau membawa berita penting sekali Chia Song yang menjadi murid yang disayang oleh Hui Sian Hwasio ketua Siaul Impai Yang dikenal sebagai seorang pendekar Siaul Impai itu Ternyata memiliki peran ganda dalam hidupnya Di satu pihak, umum mengenalnya sebagai seorang pendekar Siaul Impai Yang suka membela kebenaran dan keadilan Sebagai murid Hui Sian Hwasio Akan tetapi di lain pihak, secara rahasia dan sama sekali tidak diketahui Bahkan tidak pernah disangka oleh para golongan bersih Diam-diam Chia Song telah berguru kepada Ali Ahmed Seorang Datuk Bang Sahui yang berasal dari Mongolia Dalam Dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari Datuk Bang Sahui itu Yaitu ilmu silat dan sihir Chia Song menjadi semakin lihai Akan tetapi dia amat cerdik dan tidak pernah dia menonjolkan Atau memperlihatkan ilmu-ilmu asing itu Hanya dia pandai memasukkan tenaga-tenaga yang dasyat dari ilmu barunya Kedalam ilmu silat Siaul Impai yang dikuasainya Pandai menggabung ilmu-ilmu dari Ali Ahmed dengan ilmu silatnya sendiri Sehingga tidak kentara bahwa dia mempergunakan ilmu yang asing Dan mulailah dia dikenalkan oleh Ali Ahmed kepada Pangeran Hilkit Bong Pergaulan dengan orang-orang yang menjadi hamba nafsu Orang-orang yang selalu hanya mengejar kenikmatan dan kesenangan daging dan dunia Menyeret Chia Song ke lembah hitam Dia sudah mengesampingkan pelajaran tentang kebajikan yang dulu dia pelajari dari Huishian Huisho Dan mulailah dia menjadi hamba nafsunya Sering melakukan perbuatan-perbuatan yang sesat Bahkan dia kemudian oleh pergaulan itu diperkenalkan kepada Perdana Menteri Chin Kui yang bersekutu dengan Kerajaan Kin Yang telah mempengaruhi Kaisar Song agar berbaik dengan Kerajaan Kin Bahkan tidak segan-segan Kaisar Song mengirim upeti sebagai tanda damai dengan Kerajaan Penjajah itu Sebentar saja Chia Song telah menjadi orang kepercayaan Perdana Menteri Chin Kui dan menjadi utusan rahasia Tidak ada yang tahu kecuali para sekutunya bahwa Chia Song telah menjadi antek Perdana Menteri Korup yang telah mempengaruhi dan menguasai Kaisar Song itu Mendapat pertanyaan dari Pangeran Hyukit Bong, Chia Song mengangguk-angguk Kini terjadi perubahan besar dalam hubungan gelap antara Perdana Menteri Chin Kui dan Kaisar Kerajaan Kin Karena Kaisar Kerajaan Kin mulai tidak percaya kepada Perdana Menteri Chin Kui, maka diam-diam timbul kerenggangan Dalam keadaan seperti itu, terjalinlah persekutuan antara Perdana Menteri Chin Kui dengan Pangeran Hyukit Bong Pangeran ini sudah lama merencanakan hendak menggulingkan Kaisar Kin, yaitu adik tirinya dan menduduki tahta Kerajaan Kin sendiri Untuk itu, dia sudah menghimpun tenaga di kota Raja Peking, bersekutu dengan beberapa orang perwira yang dipimpin oleh General Kietkon General ini hanya memperoleh kedudukan yang paling rendah di antara jajaran para Panglima Karena inilah maka dia tergiur oleh bujukan Pangeran Hyukit Bong yang menjanjikan kedudukan Panglima tertinggi kepadanya Kalau usaha mereka merebut tahta Kerajaan berhasil Bahkan Pangeran Hyukit Bong mengadakan persekutuan gelap dengan Perdana Menteri Chin Kui dari Kerajaan Song Selatan Melalui Chia Song yang lebih dulu mengenal Pangeran Hyukit Bong Berita dari Selatan yang hamba bawa kurang begitu mengembirakan Pangeran Saat ini banyak para pendekar mulai memperlihatkan sikap menentang Perdana Menteri Chin Kui secara berterang Semua ini sesungguhnya disebabkan kekeliruan Perdana Menteri sendiri yang dulu tergesa-gesa mengusahakan pembunuhan terhadap Jenderal Gak Kui Akibatnya, para pendekar dan juga banyak pejabat tinggi yang menghormati dan kagum kepada Jenderal Gak Kui Merasa sakit hati kepada Perdana Menteri Chin Kui Hal ini bukan saja menyurutkan pengaruhnya, bahkan juga Seribaginda mulai berubah sikapnya terhadap Perdana Menteri Mendengar laporan ini, Panglima Kiatkon berkata dengan suaranya yang besar parau Ah, mudah saja itu Kenapa pusing-pusing? Bukankah Perdana Menteri Chin Kui mempunyai banyak jagoan yang lihai? Suruh saja para jagoannya itu bertindak dan membunuhi mereka yang menentangnya Habis perkara hem, tidak begitu mudah, Chi Yang Kun Di antara para pendekar itu terdapat banyak orang yang lihai, kata Chia Song Ah, memang repot menghadapi ahli-ahli silat petualang itu kata Pangeran Hil Kit Bong Kami sendiri di sini pusing oleh seorang puteri yang pandai ilmu silat Ilmu silatnya tinggi dan puteri itu benar-benar merupakan batu sandungan bagi kami Kalau ia berada dekat dengan ayahnya, yaitu Sri Baginda, akan sukarlah untuk mengganggu Sri Baginda Diam-diam Chia Song menjadi haran Seorang puteri Raja Kin memiliki ilmu silat tinggi? Siapakah puteri itu, Pangeran? Hamba tertarik sekali mendengar bahwa ada puteri Sri Baginda Raja Kin amat lihai ilmu silatnya Namanya Puteri Moguhai Akan tetapi kami kira nama itu tidak ada artinya dan tidak terkenal bagaimu Akan tetapi ada julukannya yang lain dan mungkin saja engkau pernah mendengar nama julukan itu Puteri Moguhai adalah Pek Hang Nyo Chu Pernahkah engkau mendengar nama itu? Oh Chia Song terkejut Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa Pek Hang Nyo Chu yang pernah dilihatnya itu adalah Puteri Moguhai, Puteri Raja Kin Jadi Pek Hang Nyo Chu itu Puteri Moguhai, Puteri Sri Baginda Kerajaan Kin nah Engkau mengenalnya, Chia Si Chu Gadis itu sungguh membuat kami pusing Ia bahkan pernah menghajar beberapa orang pejabat yang menjadi pembantu, pembantuku Ia tidak takut siapapun dan ini tidak aneh karena ia memegang pedang emas dari kaisar sebagai tanda kekuasaan Tidak ada pejabat yang berani menentangnya karena sebagai pemilik pedang emas, ia mewakili kehadiran kaisar sendiri Dan beberapa kali ia memperlihatkan sikap tidak suka dan menentangku Kalau gadis itu tidak dibinasakan, kelak ia akan menjadi penghalang besar bagi gerakan kita bersama Ah, hamba tahu di mana adanya Pek Hang Nyo Chu, pangeran Belum lama ini hamba bertemu dengannya Ia sedang melakukan perjalanan bersama seorang pemuda yang hamba kenal Mereka sedang menuju ke barat, hamba bertemu dengan mereka di kota Kiang Chu, hem, menuju ke barat Ah, tidak salah lagi, putri Mogu Hai tentu akan berkunjung ke perbatasan Sintiang di mana adik tiriku, pangeran Kuang, menjadi komandan pasukan yang menjaga di tapa batas barat Wah, harus dicegah Mogu Hai tentu mempunyai maksud tertentu hendak menghubungi pangeran Kuang dan ini berbahaya Pangeran Kuang merupakan orang yang amat setia kepada Sri Baginda Chia Shichu, maukah engkau membantu kami tentu saja, pangeran Bukankah selama ini hamba membantu paduka dan perdana menteri Chin Kuia, kami menghargai semua bantuanmu, Chia Shichu Akan tetapi permintaan bantuan kami kali ini istimewa, penting dan juga berat Yaitu maukah engkau mengejar dan membunuh putri Mogu Hai yang berarti akan melancarkan jalannya semua rencana kami Chia Song terkejut bukan main Kalau dia disuruh membunuh orang lain, tentu akan segera dia sanggupi dan baginya merupakan pekerjaan yang tidak terlalu sukar dilaksanakan Akan tetapi Pek Haun Yocu, dia belum tahu sampai di mana kelihayan gadis yang kecantikannya pernah membuat dia tergila-gilap begitu melihatnya itu Akan tetapi ketika Pek Haun Yocu berada di atas genteng penginapan, ketika gadis itu melemparkan surat dan pisau ke atas meja Kim Lan dan AIAIN Dia melihat gerakan Pek Haun Yocu ketika melarikan diri begitu cepat dan ringan Harus diakui bahwa gadis bangsawan itu memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang hebat dan mungkin saja ilmu silatnya juga liai sekali Bagaimana, Chia Si Chu? Sanggupkah engkau pangeran Hil Kit Bung mendesak? Chia Song menghela nafas panjang lalu menjawab, tugas itu berat sekali, pangeran, hem, engkau hendak mengatakan bahwa engkau merasa jerih kepada putri Mogu Hai Saya tanya pangeran itu, sama sekali tidak, pangeran, mungkin ilmu kepandainya tinggi, akan tetapi hamba tidak takut kepadanya Akan tetapi, hamba melihat bahwa Pek Haun Yocu melakukan perjalanan bersama seorang pemuda Dan pemuda inilah yang merupakan lawan yang amat berat karena hamba sudah mengenalnya dan tahu betapa tangguhnya dia, hem, siapakah pemuda itu tanya pangeran Hil Kit Bung dengan alis dikerutkan Namanya So Tian Leong, pangeran Dia adalah murid Tiong Li Chin Jin, Chia Si Chu jangan takut Kami tidak ingin engkau turun tangan seorang diri Kami selalu ingin keyakinan bahwa kami pasti berhasil sebelum melakukan sesuatu Kami akan mempersiapkan sebuah pasukan khusus, pasukan istimewa terdiri dari dua losin orang yang dipimpin oleh lima orang jagoan kami yang lihai dan boleh diandalkan kemampuannya Mereka bukan saja pandai ilmu silat dan amat tangguh, akan tetapi juga merupakan ahli-ahli mengatur siasat pertempuran Dengan bantuan mereka, engkau tidak perlu ragu dan khawatir Pasti rencana kita berjalan dengan baik dan lancar Chia Song sudah tahu benar betapa tinggi ilmu kepandayan Tian Leong Bahkan pemuda itu masih menerima pelajaran ilmu dari kitab Sam Jong Chin Keng dari Hui Sian Hui Sio Hal yang membuat dia merasa iri hati sekali Dan walaupun dia belum mengukur sampai di mana tingkat kepandayan Pek Hang Niu Chu Dia dapat menduga bahwa gadis itu pasti bukan lawan yang mudah dikalahkan Karena itu, untuk memperoleh keyakinan Dia harus menguji dulu sampai di mana kelihayaan lima orang jagoan yang hendak diperbantukan padanya itu Sedikitnya lima orang pembantu itu harus mampu menandinginya Barulah bantuan mereka dan dua losin prajurit pilihan akan ada artinya Maaf, pangeran Akan tetapi siapakah lima orang jagoan yang akan diperbantukan kepada hamba itu? Hamba tetap merasa ragu sebelum menguji sampai di mana kemampuan mereka Pangeran Hiu Kit Bong tidak marah, malah tersenyum Kehati-hatian Chia Song itu menyenangkan dia karena ini berarti bahwa Pemuda itu seorang yang teliti dan boleh diandalkan akan berhasil dalam melaksanakan tugasnya Mereka adalah bekas pengawal-pengawal pribadi Sri Baginda sendiri Karena melakukan pelanggaran kesusilaan di istana, mereka diusir dari istana Kami menampung mereka dan mereka memang mempunyai perasaan dendam kepada Sri Baginda Maka dapat merupakan pembantu-pembantu yang setia Mereka adalah jagoan-jagoan yang telah menguasai banyak ilmu Bukan saja ilmu silat aliran utara Akan tetapi juga menguasai ilmu bulat dari Mo'olia dan ilmu silat dari Jepang Dan mudah saja untuk menguji mereka karena dapat segera dipanggil ke sini Setelah berkata demikian, Pangeran Hiu Kit Bong mengutus seorang prajurit untuk memanggil lima orang jagoannya itu Sambil menanti datangnya lima orang jagoan itu Mereka bertiga bercakap-cakap dan mengatur siasat selanjutnya Bukan hanya untuk membunuh Pek Hang Nyo Chu Melainkan juga untuk gerakan pemberontakan dan menggulingkan kedudukan Kaisar Kin Chia Song yang teringat akan kecantikan Pek Hang Nyo Chu yang membuat dia tergila-gila dan bangkit gairahnya Mengajukan usul kepada Pangeran Hiu Kit Bong Pangeran, menurut pendapat hamba, akan lebih baik apabila Puteri Mogu Hai itu tidak dibunuh Melainkan ditawan saja, eh Kenapa begitu? Ia akan menjadi batu sandungan bagiku, mengganggu kelancaran rencanaku Tidak, ia harus dibunuh, Chia Si Chu Untuk membunuh Puteri itulah kami minta bantuan Mengharap Paduka pertimbangkan dulu usul hamba Kalau Puteri itu dibunuh Paduka hanya mendapatkan satu keuntungan yang tidak begitu berharga Akan tetapi kalau ia ditawan, berarti Paduka memperoleh dua keuntungan Seperti sebatang pedang yang tajam kedua sisinya Satu kali bergerak mendapatkan dua yang amat baik Hem, apa maksudmu, Si Chu Begini, Pangeran? Hamba akan menawan Puteri Mogu Hai itu dan dengan tawanan yang amat penting itu Paduka dapat menjadikan ia sebagai sandra dan Paduka dapat mengancam agar Sri Baginda suka menyerahkan tahta kepada Paduka untuk ditukar dengan nyawa Puteri Sri Baginda Dengan demikian, Paduka akan dapat mengambil alih singa sana tanpa banyak kesukaran lagi Mendengar usul ini, Pangeran Hyukitbong tertegur dan saling pandang dengan Panglima Kiatkon yang menjadi sekutu utamanya dalam ambisinya merebut kekuasaan Kerajaan Kin Keduanya saling pandang lalu mengangguk-angguk Siasat itu sungguh hebat dan baik sekali, Pangeran kata Panglima Kiatkon Pangeran Hyukitbong juga mengangguk-angguk dan tersenyum kepada Chia Song Bagus, Chia Si Chu, gagasanmu itu cemerlang sekali Kenapa aku tidak berpikir sejauh itu? Hahaha, tidak percuma Perdana Menteri Chin Kui mengangkatmu menjadi penghubung antara kami Baik, siasatmu itu baik dan harus dilaksanakan begitu Putri Moguhai, keponakan teriku itu, si cantik yang liar itu, jangan dibunuh, melainkan ditangkap dan dijadikan sandera Bagus sekali akan tetapi, Pangeran Biarpun gagasan itu bagus dan sudah sepatutnya dilaksanakan Akan tetapi tetap saja kita harus menyusun kekuatan pasukan yang besar Siapa tahu Sri Baginda akan nekat dan tidak mau menyerahkan mahkota Sehingga kita terpaksa harus menggunakan kekerasan, menyerbu istana Dan untuk itu kita memerlukan pasukan yang amat kuat, kata Panglima Kiatkon Pangeran Hyukitbong mengangguk-angguk setuju Mereka lalu bercakap-cakap dan berunding, mencari siasat-siasat terbaik Ada dua tujuan terpenting yang hendak dicapai oleh persekutuan antara Pangeran Hyukitbong dan Perdana Menteri Chin Kui Pertama, mahkota kerajaan Kin harus terjatuh ke tangan Pangeran Hyukitbong Dan kedua, kedudukan Perdana Menteri Chin Kui harus diperkuat dengan disinkirkannya Mereka yang menentang kekuasaannya sehingga dia dapat makin kuat mencengkeram Kaisar Sang dalam kekuasaannya Dengan demikian, maka kerajaan Kin akan dapat tetap bersahabat dengan kerajaan Sang Selatan Percakapan mereka terhenti ketika muncul lima orang memasuki ruangan itu Mereka segera memberi hormat kepada Pangeran Hyukitbong dengan membungkuk dalam-dalam Pangeran Hyukitbong tersenyum gembira menyambut mereka Ah, kalian telah datang? Duduklah dia mempersilahkan mereka duduk dan lima orang itu lalu duduk di atas kursi-kursi yang sudah tersedia di depan Pangeran itu Chiasong memandang mereka dengan penuh perhatian Pangeran Hyukitbong lalu memperkenalkan Chiasong kepada mereka Nah, kalian berlima kenalkanlah Ini adalah pendekar besar Chiasong yang menjadi orang kepercayaan Perdana Menteri Chin Kui dari kerajaan Sang Lima orang itu agaknya sudah pernah mendengar nama Chiasong Maka mereka lalu bangkit dan memberi hormat kepada Chiasong Juga dengan membungkuk dalam-dalam Chiasong membalas dengan merangkap kedua tangan depan dada Dia pernah melihat kele penghormatan membungkuk seperti itu Yakni kebiasaan orang-orang Jepang Agaknya lima orang ini pernah berguru kepada orang Jepang Pikirnya dan perkiraan ini agaknya tidak salah Karena dia pun melihat betapa di pinggang mereka berlima itu tergantung sebatang pedang samurai Yaitu pedang bangsa Jepang yang bentuknya agak melengkung Gagangnya agak panjang sehingga dapat dipegang kedua tangan dan hanya bermata sebelah seperti golok Pangeran Hyukit Bong memperkenalkan lima orang jagoannya Kepada Chiasong Orang keempat bernama Kiansu Usianya 35 tahun Tubuhnya sedang dan wajahnya bersih tampan Ada pun orang kelima bernama Hayashi Berusia 30 tahun Tubuhnya pendek dengan kaki tangan pendek akan tetapi kokoh berotot Mereka berlima itu memiliki metu yang tampak cerdik Bersinar tajam dan dari sikap mereka mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh Mereka berlima memiliki sebatang pedang samurai Khoi Chiu dan Hayashi yang bertubuh pendek membawa pedang samurai mereka dipunggung Akan tetapi tiga orang yang lain menggantung pedang samurai mereka di pinggang Paduka memanggil kami menghadap Ada tugas apakah yang harus kami laksanakan Pangeran Tanya Chon Gu Orang tertua yang agaknya juga menjadi juru bicara mereka berlima Ada tugas penting sekali untuk kalian berlima Tugas itu sebetulnya sudah kami serahkan kepada Chiasi Chiu Akan tetapi karena tugas itu berbahaya dan akan menghadapi lawan yang amat kuat Maka kami membutuhkan bantuanmu yang akan memimpin dua losin prajurit pilihan untuk membantu tugas Chiasi Chiu Kata Pangeran Hyukit Bong Bolehkah kami mengetahui tugas apa yang harus kami lakukan? Pangeran Tanya Chon Gu Kalian berlima dan pasukan yang kalian pimpin harus membantu Chiasi Chiu untuk menangkap seseorang Menangkap seorang saja mengapa harus memakai begitu banyak orang Chiasi bertanya dan logat bicaranya jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang berbangsa Jepang Yang harus ditangkap adalah Putri Mogu Hai yang di luar istana terkenal sebagai Pet Hang Nyo Chu Kata Pangeran Hyukit Bong Lima orang itu terkejut sekali Oh, Seng Putri Mogu Hai kata Chon Gu Lalu dia mengangguk-angguk Pangeran, kami tahu bahwa Putri Mogu Hai memang memiliki kepandayan tinggi dan lihai sekali Memang harus hamba akui kalau kami berlima maju satu-satu, agaknya masih akan sukarlah menangkapnya Akan tetapi kalau kami berlima maju, agaknya sudah pasti kami dapat menangkapnya Mengapa harus menyusahkan Chiasi Chiu dan bahkan ditambah dua losin prajurit lagi Wah, tidak semudah itu, Chon Gu kata Pangeran Hyukit Bong Ketauilah bahwa selain Putri Mogu Hai sendiri seorang yang tangguh Ia ditemani oleh seorang pemuda yang namanya Eh, siapa tadi namanya? Chiasi Chiu namanya Soetian Leong Pangeran, ya, temannya itu bernama Soetian Leong Dan menurut keterangan Chiasi Chiu, pemuda itu lihai sekali Karena dia adalah murid Tiong Li Chin Jin Lima orang jagoan itu saling pandang Dan dari sinar mat mereka Chiasong tahu bahwa mereka terkejut dan gentar Mendengar nama Tiong Li Chin Jin yang dikenal sebagai seorang manusia setengah dewa itu Kami akan membantu Chiasi Chiu sekuat tenaga kami kata Chon Gu Karena menghadapi pekerjaan penting Chiasi Chiu masih ragu apakah bantuan kalian berlima berikut dua losin prajurit pilihan sudah cukup Oleh karena itu, untuk menyakinkan hatinya Dia minta agar diperbolehkan menguji ketangguhan kalian berlima Mendengar ucapan pangeran itu Kelima orang jagoan mernandang kepada Chiasong dengan sinar matah tajam Bagaimana, sobat-sobat? Apakah kalian tidak keberatan kalau aku hendak menguji ilmu silat kalian? Tanya Chiasong Lima orang itu menggeleng kepala dan Chon Gu berkata sambil tersenyum Tentu saja tidak, Chiasi Chiu Kami siap untuk diuji sewaktu-waktu Pangeran Hyukit Bong tertawa Haha, bagus Waktunya sekarang saja dan ruangan ini kiranya cukup luas untuk dipakai sebagai tempat ujian bertanding Bagaimana pendapatmu, Chiasi Chiu Chiasong bangkit berdiri? Memang cukup luas, pangeran Marilah, sobat-sobat, kita mulai saja Dia lalu melangkah ke tengah ruangan yang luas Chon Gu juga bangkit dan setelah membungkuk di depan Seng Pangeran Dia pun melangkah lebar menghampiri Chiasong Setelah berhadapan lalu berkata Chiasi Chiu, kami telah siap Biarlah saya yang maju pertama untuk menerima ujian Bukan satu-satu, maksudku kalian berlima maju berbareng Aku ingin melihat apakah kalau kalian maju berbareng cukup kuat untuk melawan musuh yang tangguh Kami berlima maju berbareng Mengeroyokmu, Chiu Ah, jangan bergurau kata Chon Gu sambil tertawa dan empat orang rekannya juga tertawa lirih karena mereka berada di depan pangeran Aku sama sekali tidak bergurau Ketahuilah bahwa lawan-lawan yang akan kita hadapi sungguh tangguh dan lihai sekali Maka aku harus yakin bahwa kalian cukup kuat untuk menandingi seorang di antara mereka Nah, marilah, kalian berlima maju berbareng dan jangan sungkan mengeroyok aku Keluarkan semua kemampuan kalian agar aku dapat merasa yakin sehingga tugas kita akan dapat terlaksana dengan hasil baik Hayolah, kalian berlima jangan ragu Turuti perintah Chia Si Chu Dalam tugas dia adalah pemimpin kalian kata pangeran Hyukit Bong Mendengar perintah pangeran, tentu saja lima orang itu tidak berani membantah lagi dan empat orang jagoan yang lain segera bangkit berdiri dan menghampiri Chia Song Mereka berlima berdiri berjajar menghadapi Chia Song dengan sikap masih ragu-ragu Mereka adalah jagoan-jagoan pilihan, bahkan pernah menjadi pengawal pribadi Raja Kin yang jarang menemui tanding Bagaimana sekarang mereka berlima disuruh mengeroyok seorang lawan saja? Bagi mereka, hal ini memalukan sekali Andai kata mereka menang sekalipun, tidak dapat dibanggakan Akan tetapi karena pangeran yang memerintah dan Chia Song juga hanya bermaksud untuk menguji, maka mereka berlima siap Melihat mereka berdiri berjajar, bukan mengetung seperti lima orang yang hendak mengeroyok Chia Song maklum bahwa mereka masih merasa sungkan Dan dia maklum akan perasaan mereka Mereka adalah jagoan-jagoan istana Kin dan usia mereka juga lebih tua daripada dia Maka tentu saja mereka sungkan untuk melakukan pengeroyokan Sekarang begini saja, katanya, agar kalian tidak merasa sungkan Biarlah kalau sampai robek sedikit pakaian ku terkena ujung pedang kalian Kuanggap kalian sudah lulus ujian dan dapat mengalahkan aku Nah, sekarang aku hendak bertanya dan ku harap kalian menjawab sejujurnya Aku ingin agar kalian mengeluarkan ilmu kalian yang paling ampuh Kalau kalian maju berlima, kalian hendak mempergunakan ilmu pedang Apakah yang kalian anggap paling ampuh sesungguhnya, Chia Sicu? Kami berlima malu untuk maju berbareng dan mengeroyokmu Akan tetapi karena pangeran telah memerintahkan dan Sicu hanya ingin menguji Maka apa boleh buat, kami akan menaati perintah Kami masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri Akan tetapi kalau kami maju bersama Kami telah menciptakan permainan pedang gabungan yang kami namakan Ngorong Heng Kiam Tin, barisan pedang lima unsur Dengan memainkan Ngorong Heng Kiam Tin, kami berlima belum pernah terkalahkan Bagus! Aku menghendaki agar kalian berlima mengeroyok aku dengan Ngorong Heng Kiam Tin itu Dan jangan sungkan! Serang aku sekuat kalian dan kalahkan aku secepat mungkin Aku percaya bahwa ahli-ahli pedang seperti kalian tentu tidak akan salah tangan Tidak akan melukai tubuhku, cukup dengan merobek pakaian ku saja Chia Song bicara sambil tersenyum ramah Sama sekali tidak terkandung nada atau sikap mengejek Baiklah, Chia Sicu Maafkan kami, Chon Gu memandang kepada empat orang rekannya dan mereka berlima lalu menggerakkan tangan kanan Tampak kilatan lima sinar ketika mereka telah mencabut pedang samurai mereka masing-masing Lima batang pedang panjang yang agak melengkung itu berkilauan dan ini menunjukkan bahwa pedang-pedang itu amat tajam Ketika dicabut dengan amat cepatnya, terdengar suara berdesing yang menandakan bahwa lima orang itu memiliki tenaga yang kuat Setelah mencabut pedang samurai masing-masing, lima orang itu lalu mulai melangkah dengan geseran-geseran kaki dan mereka telah mengepung Chia Song dari lima penjuru Bersiaplah, Chia Sicu kata Chon Gu yang memberi kesempatan kepada Chia Song untuk mengeluarkan senjatanya Dari gerakan mereka saja Chia Song maklum bahwa akan sukar menandingi mereka berlima kalau dia bertangan kosong Maka dia pun segera mencabut pedang yang berada di punggungnya, sebatang pedang beronce merah Dia mencabutnya dengan perlahan lalu melintangkan pedangnya di depan dada Biarpun dia tidak memasang kuda-kuda secara khusus, namun Chia Song bersikap hati-hati dan waspada karena dia maklum bahwa lima orang lawannya ini benar-benar tangguh Dia harus menjaga agar dia jangan sampai kalah atau kalau dikalahkan juga dia harus dapat melakukan perlawanan yang cukup kuat dan seimbang Setelah melihat Chia Song mencabut pedang, Chon Gu mewakili rekan-rekannya bertanya Chia Sicu, apakah kami sudah boleh mulai menyerang? Boleh, silakan, aku sudah siap kata Chia Song Sambut serangan unsur suwe, air bentak Chon Gu dan dia menyerang dari depan Chia Song Pedang samurainya menyambar dan gerakannya bergelombang seperti ombak sehingga cocok sekali kalau Chon Gu memperkenalkan dirinya sebagai pemain unsur air dalam Goheng Kiam Tin, barisan pedang lima unsur, itu Chia Song sengaja menggunakan pedangnya menangkis dengan pengorahan tenaga karena dia hendak mengukur tenaga Chon Gu melalui serangan pedang samurainya itu Teranggak pedang samurai itu tergetar dan Chon Gu melangkah ke belakang lima kali Chia Song juga merasakan pedangnya tergetar dan taulah dia bahwa tenaga Chon Gu cukup kuat walaupun masih jauh kalau dibandingkan dengan Shin Kang, tenaga sakti, yang dikuasainya Chia Sicu, sambut serangan unsur HWE, api teriak Khoi Chu yang berkepala botak dan bertubuh pendek gendut dari sebelah kanan Chia Song Pedang samurai yang terlalu panjang bagi tubuh yang pendek itu menyambar lurus, dari bawah ke atas seperti berkobarnya api dan gerakannya dasyat sekali Chia Song sudah mengukur kekuatan Chon Gu dan dia menduga bahwa tentu tenaga orang pertama itu yang paling kuat di antara mereka berlima Maka dia menghadapi serangan unsur api ini dengan mengandalkan kecepatan gerakan tubuhnya Dia mengelak sehingga pedang Khoi Chu menyambar di samping tubuhnya Sambut serangan unsur bok, kayu teriak Juhon yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwok Orang ketiga ini menyerang dari belakang, maka Chia Song memutar tubuhnya, menggeser kakinya dan melihat pedang samurai Juhon menusuk ke arah lambungnya Chia Song memiringkan tubuhnya dan menggunakan pedangnya untuk menangkis dari samping sehingga serangan Juhon gagal, pedang samurai-nya terpental Awas serangan unsur Kim, emas, logam bentak Kiansu, orang keempat yang berwajah tampan Pedangnya meluncur dan menyerang dari sebelah kiri tubuh Chia Song Kembali Chia Song mengelap dengan mengandalkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh yang tinggi tingkatnya Sambut serangan unsur Toh, tanah bentak Hayashi Orang yang paling pendek ini menyerang dan pedangnya berputar menyerang ke arah kedua kaki Chia Song Serangannya tidak kalah dasyat dibandingkan empat orang rekannya Chia Song dengan tenang namun cepat meloncat untuk menghindarkan serangan itu Setelah lima orang itu masing-masing mengeluarkan jurus serangannya secara bergiliran dan semua serangan itu dapat dihindarkan dengan mudah oleh Chia Song Mereka berlima maklum bahwa Chia Song benar-benar lihai, maka mereka tidak merasa ragu lagi untuk mengeroyok Conggu memberi isyarat kepada empat orang rekannya dan mulailah mereka berlima menyerang dari lima penjuru dengan berbareng Serangan mereka datang bergelombang dan bertubi-tubi, dan hebatnya serangan mereka itu saling menunjang, saling melengkapi sesuai dengan watak Ngo Heng Lima unsur, sehingga serangan beruntun yang saling menunjang dan saling melengkapi akan tetapi yang sifatnya juga saling berlawanan itu menjadi membingungkan, aneh dan dasyat sekali Diam-diam Chia Song terkejut Dia tahu bahwa kalau mereka itu maju satu demi satu, tidak begitu sukar baginya untuk mengalahkan mereka Akan tetapi, dengan maju bersama membentuk barisan pedang lima unsur, mereka sungguh merupakan lawan yang tangguh dan amat berbahaya Untuk dapat melakukan perlawanan yang kuat, Chia Song segera memainkan ilmu silat gabungan, yaitu pada dasarnya merupakan ilmu silat pedang aliran Xiao Lim Pai Akan tetapi dia memasukkan unsur ilmu yang dipelajarinya dari Ali Ahmed, Datuk Suku Bang Sahwi itu Ilmu pedang menjadi aneh namun kuat sekali Tubuh Chia Song lenyap di bungkus sinar pedangnya yang bergulung-gulung dan berkelebatan Bukan hanya sinar pedang itu menangkis lima batang pedang samurai yang mengancamnya dari lima jurusan yang kadang berputaran Namun juga mengirim serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya Pangeran Hyukit Bong yang hanya menguasai ilmu silat yang rendah, tidak dapat mengikuti jalannya pertandingan Gerakan enam orang itu terlampau cepat baginya sehingga pandang matanya menjadi kabur Kilatan sinar pedang yang mencuat ke sana sini, kadang bergulung-belung, diseling suara berdentangan nyaring membuat dia hanya dapat memandang kagum Bagaimana pendapatmu, Chi Yang Kun dia bertanya kepada Panglima Kiat Kon yang juga menonton pertandingan itu dengan tertarik sekali Tingkat kepandaian silat Panglima ini juga sudah cukup tinggi Seimbang dibandingkan tingkat masing-masing Anggau Tangkau Heng Kiam Tin itu Maka dia dapat mengikuti pertandingan itu dan menjadi amat kagum melihat betapa Chia Song dapat mempertahankan diri bahkan mengimbangi serangan gabungan yang dasyat itu Dia sendiri akan kalah dalam waktu pendek kalau harus menandingi pengeroyokan Ngo Heng Kiam Tin itu Hebat, pangeran Ngo Heng Kiam Tin memang dasyat sekali, akan tetapi kepandaian Chia Si Chu juga luar biasa sehingga dia mampu mengimbangi pengeroyokan itu Katanya sambil mengangguk-angguk dengan hati kagum Pertandingan itu memang hebat bukan main Semua serangan dari barisan pedang lima orang itu dapat dihindarkan dengan baik oleh Chia Song Biarpun serangan itu datang bergelombang dan bertubi-tubi Akan tetapi serangan balasan dari Chia Song juga selalu dapat ditangkis Kalau Chia Song hendak mengandalkan kelebihan tenaganya, dia pun gagal karena yang menangkis pedangnya tentu sedikitnya dua orang Bahkan kadang tiga empat pedang samurai sekaligus menyambut pedangnya sehingga kelebihan tenaganya diimbangi tenaga gabungan para pengeroyok Sampai seratus jurus mereka bertanding dan belum tampak siapa yang akan keluar sebagai pemenang Chia Song merasa sudah cukup menguji jagoan itu dan dia merasa girang Ternyata tangkau heng kiam tin memang tangguh dan boleh diandalkan Dibantu lima orang seperti ini, apalagi yang memimpin dua losin para jurid pilihan Dia akan merasa kuat menghadapi Pek Hang Nyo Chu dan So Tian Liyong Maka dia ingin menyudahi ujian itu Akan tetapi dasar dia memiliki watak yang sombong Walaupun disembunyikan di balik sikapnya yang halus dan sopan Maka dia tidak akan merasa puas kalau tidak lebih dulu mengalahkan mereka Agar dia memperoleh kesan yang baik dan agar lima orang itu tunduk kepadanya Sehingga dapat menjadi pembantu-pembantu yang taat kepadanya Diam-diam Chia Song mengerahkan tenaga saktinya dan mempergunakan ilmu Pukulan jarak jauh bercampur kekuatan sihir yang dipelajarinya dari Ali Ahmad Hiya'at, ah tangan kirinya mendorong ke depan dan tubuhnya berputar Sehingga sasaran pukulan jarak jauh itu diarahkan kepada lima orang pengeroyok yang mengetungnya Dari telapak tangan kirinya keluar asap hitam yang menyambar ke arah lima orang itu Terdengar teriakan-teriakan kaget dan lima orang itu satu demi satu terhuyung ke belakang Chia Song bergerak cepat sekali Pedangnya menyambar-nyambar dan ketika dia melompat agak ke belakang menjauhi mereka Lima orang itu melihat betapa ujung baju mereka telah terbabat putus oleh sinar pedang Chia Song Selagi mereka terhuyung tadi Lima orang itu membungkut sampai dalam dan congu mewakili para rekon ria berkata Ilmu pedang Chia Si Chu hebat bukan main Kami mengaku kalah Chia Song menyimpan kembali pedangnya dan berkata Gu Heng Kiam Tin amat tangguh Aku girang sekali mendapatkan pembantu seperti kalian berlima mendengar ini Pangeran Hyukit Bong dan Panglima Kiatkon bertepuk tangan Kami girang sekali bahwa mereka berlima lulus ujian Chia Si Chu Bagaimana pendapat Si Chu? Apakah ditemani mereka yang akan memimpin dua losin para jurid pilihan dianggap cukup kuat lebih dari cukup Pangeran Dengan bantuan mereka dan dua losin para jurid pilihan Hamba yakin kami dapat menangkap Putri Moguhai dan Sotian Leong Bagus! Duduklah kalian berenam kata Pangeran Hyukit Bong Akan tetapi kalau Putri Moguhai jangan dibunuh Sebaliknya pemuda Li Hai yang menjadi temannya itu harus dibunuh karena dia membahayakan kita Tidak, Pangeran! Sotian Leong juga akan hamba tangkap karena dia harus memperhitungkan dosa-dosanya kepada Kun Lun Pai dan Xiao Ling Pai Dia harus menerima hukumannya, kata Chia Song Hem, apa sih yang dilakukannya? Ah, sudahlah, bukan urusan kami Terserah kepadamu kalau engkau hendak menangkap pemuda itu, Chia Si Chu Yang terpenting bagi kami adalah menawan Putri Moguhai untuk dijadikan sandera, kata Pangeran Hyukit Bong Setelah mengadakan perundingan matang dan membuat persiapan, berangkatlah Chia Song bersama ke Limang Kou Heng Kiam Tin Memimpin dua losin prajurit yang terlatih baik dan rata-rata pandai ilmu silat melakukan pengejaran kepada Putri Moguhai dan Sotian Leong yang menuju ke barat Mereka menunggang kuda-kuda pilihan sehingga dapat melakukan perjalanan cepat Sotian Leong mendapat kenyataan yang amat menyenangkan hatinya Setelah melakukan perjalanan dengan Pek Hang Nyo Chu selama hampir sebulan lamanya Dia mendapat kenyataan betapa amat mengembirakan perjalanan itu Pek Hang Nyo Chu ternyata merupakan teman seperjalanan yang amat baik Wataknya gembira, pandai bicara dan dimana saja pendekar wanita yang sesungguhnya Putri Raja ini memperlihatkan watak aslinya yang mengagumkan Ia ramah terhadap rakyat jelata, murah hati dan siap menolong rakyat yang hidup sengsara Ringan tangan menghajar orang-orang yang mengandalkan kekerasan dan kekuasaan untuk menindas rakyat Terutama sekali ia amat keras terhadap para pembesar kecil yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Dan dimana saja, para pembesar itu selalu mati kutu dan ketakutan setelah memperlihatkan pedang bengkok dari emas yang menjadi lambang kekuasaan Kaisar Kerajaan Kin Putri Raja ini selain cantik jelita dan menarik hati, juga gagah perkasa dan memiliki watak yang budiman Di lain pihak, diam-diam Pek Hang Niu Chu juga kagum bukan main kepada Tian Liyong Pemuda itu selalu sopan dan penuh perhatian Tidak pernah sedikitpun memperlihatkan watak macu keranjang Tidak pernah mencoba untuk merayunya seperti yang banyak ditemui pada diri para pria kalau bertemu dengannya Sungguh seorang pemuda yang hebat, berjiwa pendekar dan juga pandai bicara dan suka berkelakar dengan sopan Seperti kita ketahui, ketika mereka berdua tiba di kota Kiyang Chu dan bermalam di sebuah rumah penginapan Chia Song menemui Tian Liyong dan memujuk agar Tian Liyong segera meninggalkan kota itu Karena Kim Lan dan Aiyin mencarinya untuk memaksa Tian Liyong menikahi Kim Lan Atau kalau tidak mau, dua orang gadis itu hendak membunuhnya Setelah Chia Song pergi, Pek Hang Niyo Chu mendengar dari Tian Liyong tentang gadis murid Gun Lun Pai yang hendak memaksa dia mengawini dengan alasan bahwa gadis itu sudah bersumpah akan berjodoh dengan pria yang dapat mengalahkannya Kalau dia tidak mau, Tian Liyong akan dibunuhnya Mendengar ini, Pek Hang Niyo Chu marah sekali Malam itu, tanpa setahu Tian Liyong, Pek Hang Niyo Chu pergi mengunjungi rumah penginapan di mana Kim Lan dan Aiyin bermalam Ia melemparkan surat celaannya yang disambitkan ke atas meja dengan sebuah pisau lalu meninggalkan atap rumah penginapan itu karena ia melihat bayangan orang Dan pada keesokan harinya, Tian Liyong mengajaknya segera pergi meninggalkan kota Tiang Chu Pemuda ini ingin menghindarkan diri dari kejaran dua orang gadis Gun Lun Pai itu Pek Hang Niyo Chu juga tidak pernah bicara tentang dua orang gadis itu juga tidak pernah menceritakan tentang perbuatannya mengirim surat keguran yang isinya rencela murid wanita Kun Lun Pai sebagai wanita yang tidak tahu malu hendak memaksa seorang pria menjadi suaminya Matahari telah naik tinggi dan udara lumayan panasnya Mereka berdua menjalankan kuda mereka perlahan-lahan, menyusuri sepanjang tepi sungai Han, yaitu sungai yang menjadi cabang sungai yang C yang besar Pemandangan alamnya di lembah sungai itu amat indah Daerah ini termasuk daerah yang kecil jumlah penduduknya sehingga tempat yang mereka lalui itu sunyi Tian Liyong menjalankan kudanya di sebelah kiri kuda yang ditunggangi Pek Hang Niyo Chu Dua ekor kuda itu berjalan senaknya karena dua orang penunggangnya tidak ingin memaksa binatang yang juga sudah tampak kelelahan itu Tian Liyong melambun Dia melambun tentang keadaan dirinya Sungguh tak pernah disangkanya sama sekali bahwa dia akan melakukan perjalanan berdua saja dengan Putri Raja Kin Dan perjalanan bersama itu sudah dilakukan selama kurang lebih satu bulan Sungguh amat mengherankan dan tentu banyak yang tidak percaya kalau dia bercerita kepada orang lain Dia disambut oleh pejabat-pejabat pemerintah Kin di sepanjang jalan dengan sikap hormat sekali karena dia diperkenalkan oleh Putri Moguhai atau Pek Hang Niyo Chu sebagai sahabatnya Dan Putri itu begitu manis, begitu ramah dan akrab dengan dia Akan tetapi yang menunggang kuda di sisinya ini adalah seorang Putri Bangsawan Tinggi, Putri Raja Kin sedangkan dia apa? Seorang pemuda yatim piatu yang bodoh dan miskin, rumah pun tidak punya Akan tetapi Tian Leong tidak merasa rendah diri Mengapa rendah diri? Dia tidak mempunyai pamrih apapun dalam persahabatannya dengan Pek Hang Niyo Chu Memang harus diakui bahwa dia amat tertarik, kagum dan suka sekali kepada gadis bangsawan ini Sungguh jauh bedanya gadis ini dibandingkan gadis-gadis yang pernah dia jumpai Berpikir sampai di sini, terbayang olehnya wajah seorang gadis yang manis Wajahnya bulat telur, rambutnya hitam panjang dengan anak rambut melingkar di dahi dan pelipis Dahinya halus dan putih sekali, dengan alis hitam kecil panjang dan tebal Matanya seperti sepasang bintang, bersinar tajam dan penuh gairah hidup Hidungnya mancung dan mulutnya amat menggairahkan, dengan bibir merah basah dan lesung pipit menghias kanan-kiri mulut itu Dagunya runcing dan kulitnya putih mulus Tubuhnya padat ranum dengan pinggang ramping Gadis yang lincah dan liar, galak penuh semangat, berpakaian merah muda Gadis yang telah mencuri kitab Unggau Heng Lian Hoan Kun Hoat dari buntalan pakaiannya Kitab yang seharusnya dia serahkan kepada para ketua Kun Lun Pai seperti yang dipesan gurunya Gadis cantik jelita dan juga gagah perkasa Akan tetapi sayang, ia mencuri kitab Dan lebih sayang lagi, dia tidak tahu siapa nama gadis itu dan di mana tempat tinggalnya Perjalanannya ke barat ini pun untuk mencari gadis pencuri itu Dia hanya menduga bahwa gadis itu tentu berada di daerah barat Mengingat bahwa ilmu silatnya seperti ilmu silat aliran Tibet Kalau dibuat perbandingan antara gadis baju merah itu dengan Pekhon Geni Maocu Alangkah jauh bedanya Memang mereka berdua sama-sama cantik menarik Sama-sama gagah perkasa Bahkan sama-sama lincah, agak liar dan galak bersemangat Akan tetapi gadis baju merah yang liar itu adalah seorang gadis Kang Ong Tulan dan seorang pencuri Sebaliknya Pekhon Geni Maocu adalah seorang putri raja yang baik hati Akan tetapi aneh, dia sukar dapat melupakan gadis baju merah itu dan kalau teringat padanya Jantungnya berdebar dan wajahnya berseri Padahal, dia berjanji kalau dapat menemukan gadis baju merah itu Akan direbahkan gadis itu menelungkup di atas kedua pahanya Lalu akan ditamparnya pinggul gadis itu seputuh kali seperti orang mengejar anaknya yang nakal Kemudian, bayangan wajah gadis baju merah yang mencuri kitab milik Kun Luntai itu terganti wajah seorang gadis lain Wajah yang setelah kini terbayang olehnya, makin tampak betapa wajah itu tidak ada bedanya dengan wajah Pek Hang Nyo Chu Dia mencoba untuk mencari perbedaan antara dua wajah itu Namun, seingatnya, tidak ada bedanya sama sekali Wajah Tio Siang In yang berjuluk Ang Hwe Asian Li, gadis yang suka memakai pakaian serbah hijau itu Ada bunga mawar merah di rambutnya Cantik jelita dan cerdik sekali Juga amat lihat ilmu selatnya Hebatnya, seingatnya Tio Siang In juga mempunyai setitik tahilalat di dekat mulutnya, di ujung bibir, sama dengan puteri Moguhai Kedua wajah itu serupa benar Kalau ada perbedaan yang sangat mencolok adalah warna dan bentuk pakaian mereka Pek Hang Nyo Chu berpakaian serbah putih dan Ang Hwe Asian Li berpakalan serbah hijau Akan tetapi, walaupun tidak sampai mencuri seperti yang dilakukan gadis baju merah Tio Siang In itu pun seorang gadis yang ugal-ugalan Hendak meminjam kitab Sam Jong Chin Keng milik Xiao Lin Pai dengan paksa Ketika dia tidak mau menyerahkan kitab itu Ang Hwe Asian Li Tio Siang In marah dan mengajak bertanding Sayang sekali, padahal gadis itu gagah perkasa dan tadinya sudah menjadi teman akrab dengannya Seperti juga bayangan gadis baju merah Bayangan Ang Hwe Asian Li ini selalu muncul dalam ingatannya Kemudian teringat dia akan wajah Kim Lan, murid Kun Lun Pai itu Bersama semuanya, adik seperguruannya, yang bernama Aiyin Mereka juga gadis-gadis manis, cantik menarik, gagah perkasa Dan sebagai murid-murid Kun Lun Pai, tentu saja kepandayan mereka tinggi Dan watak mereka seperti pendekar Akan tetapi sayang, terutama sekali Kim Lan, gadis cantik itu diikat sumpah yang aneh Sehingga ketika kalah bertanding melawannya Kini mengejarnya untuk memaksa dia mengawininya dan kalau dia menolak, dia akan dibunuhnya Tian Leong menghela nafas panjang Aneh-aneh saja pengalamannya dengan gadis-gadis itu Dan biarpun mereka, yang tiga orang itu, gadis baju merah, Ang Hawe Asian Li, dan Kim Lan tidak dapat disamakan dengan Pek Hang Nyo Chu yang anggun, bangsawan tinggi dan tidak ada kesalahan kepadanya Namun tetap saja ada rasa suka pula dalam hatinya terhadap mereka Dan wajah mereka selalu bermunculan dalam kenangannya So Tian Leong, kenapa engkau menghela nafas panjang setelah sejak tadi melamun seorang diri Tiba-tiba suara Pek Hang Nyo Chu menyadarkan dan seolah menyeret dia kembali ke alam sadar Eh! Apa maksud paduka? Puteri tanya Tian Leong gagap, seperti orang baru bangun tidur Hus! Berapa kali aku memperingatkan agar engkau jangan menyebut aku paduka dan puteri Kecuali kalau berhadapan dengan para pembesar dan dalam suasana resmi tegur Pek Hang Nyo Chu dengan alis berkerut Dalam percakapan pribadi, aku ini bukan lain adalah Pek Hang Nyo Chu, seorang sahabat yang sederjat denganmu Ah! Maafkan, Nyo Chu! Aku memang pelupa, akan tetapi apa yang kau maksudkan dengan pertanyaanmu tadi Bihem, bagaimana sih pertanyaanku tadi, Tian Leong Tian Leong menggeleng kepalanya Aku tidak tahu, tidak ingat lagi, nah, itu tandanya bahwa engkau tenggelam ke dalam lamunanmu Kata Pek Hang Nyo Chu sambil menahan dan menghentikan kudanya Melihat ini, Tian Leong juga menghentikan kudanya Tian Leong, sejak tadi aku melihat engkau melamun dengan pandang macu kosong, kadang tersenyum-senyum dan kemudian engkau menghela napas panjang Nah, tadi aku bertanya mengapa engkau melamun terus dan menghela napas panjang Ah, itukah yang kau tanyakan? Nyo Chu, marilah kita mengasuh dan berteduh di bawah pohon itu, kata Tian Leong Baiklah, memang sinar matahari panas bukan main dan kuda kita juga sudah lelah, kata Pek Hang Nyo Chu Mereka menuju ke sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi sungai Han, turun dari kuda dan menambatkan kuda di datang pohon kecil tak jauh dari situ Kota Yun Sian berada tidak jauh lagi di depan Sebelum sore kita sudah dapat memasuki kota itu, Nyo Chu, agaknya engkau mengenal betul daerah ini, kata Tian Leong Tentu saja, sudah beberapa kali aku mengunjungi paman kuang yang memimpin pasukan menjaga perbatasan Tapi, engkau dulu menjawab pertanyaan tadi, Tian Leong, pemuda itu duduk di atas batu di bawah pohon yang teduh itu dan Pek Hang Nyo Chu juga duduk di atas batu di depannya Pemandangan di situ amat indah Di dekat mereka, hanya 4 meter jauhnya, tampak sungai Han mengalirkan airnya yang masih jernih dengan tenang Di tepi sungai, kanan-kiri, tumbuh subur segala macam pohon dan semak Sebuah perahu terapung di tepi sungai tak jauh dari tempat mereka duduk Seorang pengail duduk di atas perahu itu, duduk seperti patung, memegangi tangkai pancingnya, bahkan menengok pun tidak ketika Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu berhenti di bawah pohon Dia tenggelam ke dalam keasikan memancing ikan Pengail itu memakai caping lebar akan tetapi sedikit bagian mukanya kelihatan dan ternyata dia adalah seorang laki-laki yang sudah tua Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu tidak memperdulikan kakek itu yang dari bentuk capingnya dapat diduga bahwa dia tentu seorang bersuku bangsa Hui Aku harus menjawab bagaimana, Pek Hang Nyo Chu? Aku tadi memang sedang melamun Panasnya sinar matahari dan kuda kita yang berjalan perlahan membuat aku mengantuk lalu melamun Hem, melamun sambil cengar-cengir, tersenyum dan menghela nafas Apa saja sih yang kau lamunkan tentu saja Tian Leong merasa malu untuk menceritakan bahwa tadi dia melamun Membayangkan gadis-gadis yang pernah berurusan dengannya Ah, aku melamun tentang masa laluku sampai seret ini, kenapa senyum-senyum dan menghela nafas segala? Seperti orang bergembira kemudian bersedih desak putri itu Aku bergembira ketika teringat ketika aku masih kanak-kanak lalu bersedih kalau mengingat keadaanku sekarang Mengejar pencuri kitab yang tidak ku ketahui namanya dan ku ketahui tempat tinggalnya Kitab itu harus ku dapatkan kembali untuk ku serahkan kepada yang berhak di Kunlun Pai Kalau tidak berarti aku gagal melaksanakan perintah suhu Pek Hang Nyo Chu menatap wajah pemuda itu penuh perhatian Agaknya hatinya tertarik sekali So Tian Leong, maukah engkau menceritakan rewayatmu ketika engkau masih kecil Tentang orang tuamu, tentang gurumu Aku sudah lama mendengar tentang Tiong Li Chin Jin yang sangat terkenal sebagai seorang yang sakti berilmu tinggi Juga yang dikenal sebagai tabib dewa, suka menolong siapa saja tanpa pilih bulu Bahkan semua keluarga ayahku di istana mengenal nama itu dan merasa kagum Tidak ada apa-apa yang menarik tentang diriku, Nyo Chu Aku seorang anak desa yang telenggal di sebuah dusun kecil di lareng Mao Mao San Ketika berusia 5 tahun, ayah ibuku meninggal dunia karena wabah penyakit perut yang mengamuk di dusun kami Aduh, kasihan sekali engkau, Tian Leong Dalam usia 5 tahun sudah piatu, ditinggal mati ayah ibu Kata Pek Hang Nyo Chu sambil memandang wajah Tian Leong dengan iba Aku hidup berdua dengan nenekku dan setelah berusia 10 tahun aku bekerja kepada lurah coa di dusun kami Pekerjaanku menggembala kebau, Pek Hang Nyo Chu tersenyum lebar Ah, aku teringat akan dongeng ibuku Ketika aku masih kecil, ibu mendongeng tentang seorang pemuda penggembala kerbau yang dengan tiupan sulinya menarik perhatian seorang bidadari Sehingga bidadari turun dari langit kemudian menjadi istrisi penggembala kerbau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!